Hai guys kembali lagi bersama vlog Roy Kyoshi Eh tebak Kalian tau gak kalau lagi ada dimana Hari ini saya berada di Semarang nah di salah satu hotel Nah ada kejutan spesial hari ini saya akan berkunjung Ke salah satu lokasi wisata yang angker Kalau kalian udah tau karena Semarang Pasti yang terkenal yang angker adalah Yeay Lawang Sewu Nah nanti sore nih abis gini Saya akan berkunjung ke Lawang Sewu Dan mencoba mencari tau Dan membedah secara langsung Biasanya kan saya taunya Kalau Lawang Sewu itu taunya dari TV ya Maksudnya dari beberapa narasumber juga dari Google Dan saya pengen tau banget Langsung on the spot Kita nanti liat Lawang Sewu Lawang Sewu itu artinya seribu pintu ya Seribu jendela Mau tau suruhnya seperti apa Ikutin terus vlog curriculum sih Nah karena perjalanan menuju Lawang Sewu itu deket dengan hotel Jadi saya memilih jalan kaki dan pakai tayung Oke Ya udah lah Kita coba jalan 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 Aku gak tau nih ya Kalau misalnya Disini aman apa enggak Tapi hopefully aman sih semuanya Dan aku bawa-bawa gini dong Dan menuju Lawang Sewu saya berjalan kaki Udah jauh tempatnya katanya Lurus kemudian belok kanan Lurus kemudian belok kanan Lurus kemudian Rame-rame dulu Dan akhirnya saya sampai juga nih di Lawang Sewu Konon bangunan ini adalah peninjalan Jaman Belanda ketika Indonesia melawan penjajahan Jaman Belanda pada kala itu Nah kita akan lihat ya dalamnya seperti apa Lawang Sewu dalam bahasa Indonesia adalah seribu pintu berlokasi di kota Semarang Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak Namun demikian dalam kenyataannya tidak sampai seribu pintu Hanya 928 daun pintu Belum NIS Atau kantor netherland indis purwai naskapii Bukan namanya mas PT kereta api Indonesia Dikatakan awal saya istilah Jawa banyak pintu Bantinya pintu seribu Wow Padahal gak sampai seribu pintunya Padahal gak sampai seribu Padahal gak sampai seribu Dulunya bangunan kuno dan megah berlantai dua ini Setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor jawatan kereta api Republik Indonesia Atau sekarang PT Kereta Api Indonesia Dan bangunan bersejarah ini memiliki peran penting Sebagai warisan budaya pada peninggalan zaman Belanda kala itu Selain itu pernah juga dipakai sebagai kantor badan prasarana komando daerah militer Dan kantor wilayah Kanwil Kementerian Perhubungan Jawa Tengah Pada masa perjuangan gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri Yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran lima hari di Semarang Antara lain 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945 Gedung Lawang Sewu menjadi lokasi pertempuran yang hebat Antara dan Angkatan Muda Kereta Api melawan Kembentai dan Kido Butai Jepang Maka dari itu pemerintah kota Semarang dengan surat keputusan wali kota Memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu Dari 102 bangunan kuno yang bersejarah di kota Semarang yang patut dilindungi Saya banyak merasakan aura negatif di ruangan ini Dan saya merasa bahwa mereka bersemunyi di balik dinding-dinding dan pintu-pintu Lawang Sewu Kemudian mereka akan muncul bergentayangan di malam hari Saya merasakan bahwa memori-memori masa lalu mereka masih melekat di dalam gedung ini Dan saya merasakan bahwa noni-noni Belanda Dan penampakan jenderal-jenderal itu masih sangat kental sekali di dalam gedung ini Ini konon mitosnya ruangan Lawang Sewu yang terdapat banyak isu kuntilanak Genderuo dan banyak hantu-hantu lainnya Memang saya melihat dari sini dari bangunannya juga saya melihat aura yang sangat negatif ya Tetapi saya sungguh sangat mencintai budaya Indonesia dan peninggalan zaman Belanda dahulu kala Tapi saya melihat di sini pintu-pintu tersebut Banyak sekali kuat energi power yang dari kiri dari kanan Semua saya melihat seperti itu Di sinilah bagian ruangan ini dahulu adalah lobby utama dari Lawang Sewu Kemudian sekarang tidak bisa diakses dari pintu depan Dan sekaligus di bagian ruangan ini adalah simbol utama Lawang Sewu Tangga yang masih original Dan kaca yang masih original tetap rapih Namun aura mistis makhluk gaib Zaman Belanda masih terasa Simbol yang paling utama gedung Lawang Sewu Jadi disini adalah lambang kereta api pada zaman dahulu Terlihat dari dekorasi dan ukiran-ukiran yang sangat jelas banget Zaman Belanda Dan peninggalan zaman Belanda ini sangat diwaris Apa ya? Sangat luar biasa dan saya sangat terkagum-kagum sekali Dengan energinya juga dan sejarahnya juga Dan dekorasinya sangat kaca patrinya itu lambang kereta api Zaman Belanda dulu ya Dan kemudian saya sangat senang sekali disini Energinya sangat kuat sekali Dan banyak aura yang saya rasakan disini ada aura mistis juga ya Tapi karena mungkin banyak pengunjung Saya melihat agak sedikit berkurang Mari kita ikutin ke ruangan berikutnya Nah pemirsa Di setiap pintu Kita ini selalu punya keunikan masing-masing Nah saya mau nunjukin satu hal lagi nih pemirsa Ruangan ini terkoneksi dengan pintu-pintu lainnya Katanya itu lidurnya Konon Ini dulu adalah ruangan air ya Atau torrent ya Coba nih Dilihatin ruangannya Berada di belakang saya adalah sebuah aula Nah aula yang cukup besar ini Pada zaman Belanda Pada kala itu digunakan untuk perpesta Untuk dansa Kemudian untuk rapat Dan mereka mengadakan pertemuan disini Saya masih merasakan sih Ada banyak noni-noni Belanda disini Dan ketika saya melihat disini Ruangan ini memang cukup terawat dengan baik Tetapi masih menyimpan dinding-dinding memorinya ya Dinding memorinya memang seperti apa Masih menyimpan memori masa lalu di jaman Belanda Yuk kita ikutin ruangan selanjutnya Lawang Sewo sendiri di Semarang Sudah beredar luas di masyarakat tentang keangkerannya Tetapi bukan Roy Kiyoshi Kalau tidak menginvestigasi satu tempat Dan mengungkap keberadaan mitos atau fakta Berbagai versi cerita mistik Lawang Sewo mulai dari ruang bawah tanah yang berhantu Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa Beberapa tempat di Lawang Sewo merupakan rumah bagi makhluk dunia lain Entah itu benar atau tidak Saya pun menelusuri satu persatu lorong demi lorong Dan tentunya juga saya dipandu dengan turis guide Untuk mengetahui sejarah lebih dalam Ada hal yang mengejutkan bahwa Penjara bawah tanah Tidak ada sama sekali Bagi saya Entah itu ditutupi atau tidak Itu tidak menjadi masalah Tetapi ketika saya menelusuri lokasinya tersebut Feeling saya mengatakan bahwa Penjara bawah tanah memang ada Tetapi entah bagaimana Pihak dari Lawang Sewo sendiri Seolah menutupi Kisah mistis Penjara bawah tanah tersebut Dan secara logika Penjara tersebut sudah ditutup Dan tidak bisa diakses oleh banyak orang Nah disinilah tepat dimana Simbol seribu pintu Lawang Sewo Saya sangat senang sekali bersekempatan Untuk datang ke Semarang Dan mengunjungi Lawang Sewo yang sangat legendaris Di kota Semarang Kali ini saya benar-benar luar biasa banget Dan saya merasakan banyak aura juga Dan ketika kita melihat ini pintunya Seolah-olah kita berada di satu Apa namanya Satu dimensi yang berbeda Ini adalah simbol ikon Salah satu juga simbol ikon dari Lawang Sewo Di sini saya melihat banyak Apa namanya Pusara energi yang masuk dari sini ke sini Semuanya Coba kita lihat ya Langsung ke sana Nah sekarang Saya akan menuju Bagian Lantai 3 Tempat penyimpanan dokumen Pada zaman Belanda kala itu Tempat ini Sangat cukup unik Dan Sangat magis sekali Terlihat dari tangga yang sangat tua Dan kondon Bentuk bangunannya seperti kapal terbalik Ruangan penyimpanan dokumen pada kala zaman Belanda Nah Seperti yang kita tahu Kita bisa lihat ya Kita bisa shoot nih Ke atas Bangunan-bangunannya itu Luar biasa Bernuansa Apa ya Seperti kapal terbalik Gitu loh Kalau dilihat dari Bangunannya Dan saya merasakan Di sini tidak ada orang sama sekali Jujur saya merasa merinding sih Dan saya merasakan Ada aura-aura besar di sini Dan saya merasakan Energi Positif dan negatif Bercampur menjadi satu Tidak ada orang di sini sama sekali Dan hanya saya sendiri Dan berserta Tour Leader saya Dan saya merasakan Ada Banyak Energi yang Membuat saya terpacu Untuk Apa ya Luar biasa sih Sangat-sangat apa ya Kita bisa lihat nih Di sini nih Coba lihat Kita ke sini yuk Kita maju Lihat pelan-pelan Di sini juga Kita bisa shoot ke atasnya juga nih Ya kita lihat ke atasnya Bangunannya ini sebenarnya Sepertinya masih original ya Sepertinya saya melihatnya masih original Dan saya Jujur ya Dalam mata penglihatan batin saya itu Saya melihat banyak Noni-noni Belanda juga Masih zaman dulu Kemudian masih nangkring-nangkring di atas Kayu-kayunya Tapi ketika saya berada lurus Di sini Saya merasakan Seperti ada energi Pusaran gaib di sini Ketika saya berada di sini Nah Di sinilah adalah Salah satu icon juga Kondisi Icon Lawang Sewu Namanya Seribu Pintu Di sini Terlihat dari daun pintu Yang sangat berjajar Bagus banget Dan saya sangat suka sekali Dengan budayanya Dan ketika kita lihat di sini Saya merasa sangat Berada di dunia lain Sepertinya Saya merasa berada di Dimensi lain Ketika banyak pintu seperti ini Daun pintu Dan Sejajar Luar biasa banget Jujur saya terus terang Saya juga ingin Bercerita bahwa Lawang Sewu yang sekarang Tidak seseram Seperti Lawang Sewu Yang diceritakan pada Zaman tahun Era 90an Dan 2000an Seperti 2003 Seperti itu Dan Lawang Sewu yang sekarang ini Banyak sekali disewakan Untuk Gedung-gedung Pernikahan juga Kemudian juga Apa namanya Pameran ya Dan juga Lawang Sewu yang sekarang Banyak mengalami perubahan Yang sangat signifikan Terlihat dari Perubahan lampu Coba kita bisa shoot dulu Ini semua lampunya ini Baru loh Dan ini Bisa kita lihat Kalau memang dulu Serem banget Tapi sekarang ini Memang sungguh terawat Guys Akhirnya Gue balik juga Oh my god Capek juga Abis dari Lawang Apa itu Lawang Sewu Welcome back Capek loh Serius Dua bagaimana Oke Oh my god I'm tired Nah Mirsa Kali ini Tadi kita udah berkunjung Ke Lawang Sewu Dan Ternyata Lawang Sewu Tidak seseram Seperti Cerita era Di tahun 90 Era 2000an Saya mengambil Kesimpulan Bahwa Lawang Sewu Yang sekarang Sudah banyak Mengalami Perombakan Dan banyak pula Para wisatawan Domestik Maupun Macam negara Yang sudah datang Dan kemudian Mereka berkunjung Mungkin Pertukaran energi Itu menjadi Lawang Sewu Tidak menjadi Angker kembali Terima kasih Sudah menonton Vlog Rokiosi Sampai jumpa Di vlog berikutnya Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Thank you guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax